Selamat siang, salam presisi bersama saya Bribda Desi yang akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Hari Kamis 13 Mei 2021 melalui program silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Peningkatan arus kendaraan di wilayah Kabupaten Madiun terpantau nihil. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya di pos penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampuk Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, arus kendaraan terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Nganjuk menuju ke Madiun. Begitu juga dari pos checkpoint penyekatan exit tol Caruban. Juga terpantau lancar dan terkendali nihil kemancetan dan tidak ada peningkatan kendaraan dari arah tol Ngawi Kertasono menuju ke Caruban. Demikian juga dari penyekatan exit tol Dumpil juga terpantau lancar dan terkendali nihil kemancetan dan tidak ada arus kendaraan dari arah tol menuju ke Madiun dan sekitarnya. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui program Silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Selain itu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami dari Polres Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun di Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih selamat siang dan selamat beraktifitas kembali.